Hai Sobat Trista, balik lagi dengan gue Okta Di video kali ini nih, gue bakal nge-review salah satu kursi dari Rexus Yang kursi yang terbaru nih, Daksa Elko yang kedua Nih, yang gue dudukin nih, gue udah seminggu lah kira-kira pemakaian Apakah kursi Daksa Elko 2 ini lebih baik daripada Daksa Elko yang pertama? Ya Sobat, ini Ini kursi Daksa Elko 2, ini gue gak rakit ya Karena menurut gue semua kursi yang dirakit itu ya sama aja Ya begitu-begitu aja step-stepnya Jadi ini si Rexus langsung kirimin gue dengan kursi yang udah jadi Oke Sobat, kita pertama-tama langsung bahas bahan dari si Daksa Elko 2 Untuk bahannya dia memang multi-layer synthetic leader ya Dan kursi ergonomis ini memang dirancang dengan material multi-layer synthetic leader yang high class Tidak hanya terasa nyaman, tapi juga kuat dan juga lebih tahan lama dibandingkan leader-leader yang lain Dan untuk saiznya sendiri, Daksa Elko 2 ini mempunyai dimensi yang lebih lebar dan lebih besar daripada kursi gaming yang lain Ya contohnya dengan brand yang sebelah harganya 5,4 ya ini hanya 3,4 Dan juga sandarannya lebih luas Mungkinkan bahwa kalian bisa bergerak lebih luasa atau pas duduk di Daksa Elko 2 Dan Daksa Elko 2 ini dia memanfaatkan busa berkualitas memory foam untuk mendukung sandaran leher dan punggung anda Jadi punggung kalian tuh nggak pegel dan nggak berasa sakit pas kalau misalnya kalian duduk secara lama Dan juga dia Daksa Elko 2 ini menggunakan sistem Frog Mechanical Technology Dia dilengkapi dengan 2 tuas kontrol, dia bisa sampai 180 derajat Jadi pas kalian tiduran gitu, keseimbangannya juga tetap terjaga Dan nggak lupa di handrestnya, dia juga ini berkarbon Dan juga ada tulisan Rexusnya Jadi membuat kursi ini tuh lebih elegan dan juga desainnya lebih mantep lah Dan juga sandaran tangannya ini juga dia bisa diatur secara 4D ya Jadi bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan Dan kalian juga bisa adjust untuk naik dan turun Dan untuk spesifikasi lengkap kursi gaming si Daksa Elko 2 Ini gue bakal kasih buat kalian semua Ya sob, kalau kita lihat sama-sama untuk di sandaran kursinya ini Untuk di bagian depannya juga ada tulisan DX-nya ini Dan DX-nya ini menurut gue tulisannya cukup eye-catching ya menurut gue Dan untuk di bagian belakangnya juga ada tulisan Daksa Gue suka banget dengan tulisan yang ini karena dia tulisannya cukup timbul Dan membuat kesan kalau misalnya kursi ini memang lebih elegan daripada kursi-kursi yang lainnya Dan untuk bagian bantalnya, bagian bantal di bagian lehernya ini memang sedikit berbeda dengan Daksa yang pertama Kalau misalnya Daksa yang pertama itu jadi dia mengkaitkan Tapi yang Daksa kedua ini dia mirip dengan DT1 dan kawan-kawan Dia tinggal dikaitkan Tapi ini bantalnya ini memang sedikit berbeda ya Dengan Daktone satu dengan yang lain-lainnya Ini bantalnya ini gue cukup surprise sih Ini bantalnya gede dan juga enak banget buat diduk Kalau misalnya kalian duduk sekitar 5 jam sampai 6 jam Menurut gue punggung kalian sih bakal aman-aman aja Karena ini bener-bener super-duper nyaman sih menurut gue Untuk di bagian bawahnya sendiri ini dia memang berbahan dasar besi ya Jadi dia cukup kokoh untuk fondasinya Dan kalau kita bandingkan dari antara Daksa Elko yang pertama dan Daksa yang kedua Untuk rodanya sendiri Daksa Elko yang pertama dia berukuran 6,3 mm Tetapi untuk Daksa yang Elko yang kedua dia berukuran 7,5 mm Dan kursi ini juga dilengkapi dengan dua tipe ya Jadi dia bisa untuk menaikkan dan juga bisa untuk diturunkan Jadi kalian bisa adjustment sesuai dengan ukuran badan kalian Ya sob ini kesimpulan jujur gue Setelah satu minggu gue memakai si Daksa Elko yang kedua Menurut gue sih secara dari kulit sintetisnya ini Memang dia berbahan dasarnya memang lebih bagus daripada kursi-kursi yang lainnya Apalagi kalau kita bandingkan dengan si Daksa yang Elko yang pertama Yang kedua ini memang sedikit lebih up lah ya Dan juga untuk desainnya juga lebih elegan daripada si Daksa Elko yang pertama Dan gak lupa untuk di bagian kerangka-kerangkanya dia juga besi dan baja Jadi buat teman-teman yang beratnya sekitar 100 kg lebih Kalian beli ini juga gak ada masalah Karena dia bisa menahan sampai 150 kg Dan untuk busanya sendiri dia memang cukup tebel Tetapi ini sangat nyaman ketika kalian pakai Apalagi buat main game sekitar 5-6 jam Jadi di punggung kalian ini gak ada masalah sama sekali Bahkan kalian sangat nyaman ketika kalian bersendar sampai 180 dajat Jadi kursi ini bisa untuk kalian tidur juga Dan yang terpenting ini salah satu yang gue paling suka sih Di Daksa Elko yang kedua ini bagian bantalnya Bantal yang di bagian lehernya juga cukup nyaman untuk di bagian leher gue Dan bagian punggungnya bantalnya ini memang sedikit lebih besar Daripada kursi-kursi manapun ya yang gue udah coba Ini sangat-sangat nyaman Dia bener-bener ngikutin di badan gue Ya sob itu review jurur gue Gue harap kalian bisa mengerti Dan juga thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir Dan juga kalau misalnya teman-teman udah lihat video ini Pengen beli Daksa Elko 2 di toko gue Gue bakal taruh linknya di bawah Jadi kalian tinggal pesan aja Via Tokped, Shopee, dan lain-lain Kalian bisa atur aja Dan gue harap kalian sehat selalu Jaga kesehatan kalian masing-masing Covid masih ada Dan gue Okta, gue undur diri See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax